Saat ini banyak orang kegeeran ngerasa bahwa dirinya itu inovatif. Dia ngerasa inovatif karena banyak punya gagasan baru. Padahal orang inovatif itu bukan hanya punya gagasan baru, lebih dari itu. Bagaimana sih ciri orang yang inovatif itu? Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan yang cepat menuntut perusahaan untuk memiliki inovasi-inovasi di dalam menjalankan proses kerjanya. Karena itu, di dalam perubahan yang cepat, perusahaan harus cari produk baru dan bisa ketemu celah pasar yang baru. Oleh karena itu, perusahaan ingin banget punya karyawan atau punya pegawai atau punya SDM yang punya kemampuan inovatif. Nah, tapi inovatif nggak cukup, cuma sekedar gagasan doang. Berikut adalah ciri-ciri pegawai atau orang yang punya kemampuan inovatif yang tinggi. Ciri yang pertama adalah orang itu punya gagasan baru yang gagasan itu ditujukan untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Jadi, dia nggak mengada-ada bikin program baru atau bikin gagasan baru. Itu gagasan dilakukan untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Ciri orang inovatif kedua adalah orang itu mampu mengkomunikasikan gagasannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya mampu mengkomunikasikannya, juga dia mampu mempengaruhi orang di sekitarnya untuk bisa setuju dengan gagasan inovasi yang difikirkannya. Sehingga orang-orang itu mau dan meyakini bahwa gagasan itu memang berharga, memang bagus untuk diterapkan. Itu ciri inovasi yang kedua. Ciri inovasi yang ketiga adalah orang ini mampu merealisasikan gagasannya. Jadi, kalau tadi sudah punya gagasan bagus, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, orang inovatif itu mampu merealisasikan gagasannya apapun situasi yang dihadapi, sehingga orang-orang di sekitarnya atau customer atau pelanggan bisa mengadopsi gagasan tersebut. Contoh nih, orang yang inovatif itu bukan cuma sekedar punya gagasan, tapi biasanya kita lihat, orang ini akan cari cara gimana caranya meyakinkan orang-orang di sekitarnya supaya percaya sama gagasannya. Bukan hanya percaya, tapi mau menjalankan gagasan yang dimilikinya. Nah, setelah menjalankan apa gagasannya, kemudian gagasan itu direalisasikan secara konkret, sehingga benar-benar bisa diadopsi, bisa dijalankan, bisa dihayati, bisa dialami gagasan itu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tiga ciri itu tuh, ciri orang yang emang beneran inovatif. Nah, apakah Anda adalah orang yang inovatif? Atau baru sekedar kelihatannya aja inovatif? Kalau Anda sudah selamat, Anda pasti diburu loh oleh perusahaan. Tapi kalau belum, yuk Anda sekarang mulai menjadi inovatif sekarang juga.